Halo semuanya kembali lagi dengan CD Andreas gaming Oke teman-teman di video ini kita bakalan ngasih tau kalian cara main Roblox di server Indonesia dan cara downloadnya gimana tapi sebelum itu subscribe dulu teman-teman karena subscribe gratis tanpa biasa sekali jadi sini masih pagi banget cuy gua belum mandi sih kampret jadinya agak-agak kusam gitu mungkin ya dan cara downloadnya itu gampang banget karena udah tersedia di Playstore dah kalian ketik aja Roblox saya cari Roblox dan yang paling atas ini Roblox nih sini kalian install aja Cik kalau kalian mau linknya dari deskripsi video ya Cik gua buatin linknya di deskripsi video Oke langsung aja gimana cara downloadnya kalian langsung klik aja download seperti biasa download-download game biasa lah ya kan Oke kalau udah di-download langsung aja nanti kalian bakalan ditunjukin aplikasinya itu seperti ini jadi nah ini aplikasinya dia kotak gini kayak nggak di isinya ikan padahal ini isinya banyak banget game ada ratusan bahkan ribuan game didalamnya juga yang bisa kalian pilih servernya setelah kalian buka nanti kalian disuruh pilih mau login atau sign up kalau login itu kalau artinya kalian udah punya akunnya sebelumnya tapi kalau sign up berarti kalian mau buat akun baru cuy nah kalian sign up aja caranya nanti kalian isi bulan tanggal serta tahun ulang tahun kalian setelah itu kalian isi nama namanya harus ada angkanya ya cuy terserah mau nama asli atau enggak bebas terserah kalian dan setelah itu kalian disuruh buat password setelah buat password kalian pilih gender atau jenis kelamin kalian kalau kalian perempuan pilih yang pink kalau laki-laki pilih yang hitam oke setelah itu nanti kalian klik yang hijau sign up setelah sign up ini gampang banget sih kalau kalian udah punya akun login ya setelah sign up kalian bakalan disuruh ngisi verification seperti ini cuy ini nih kalian klik aja yang hijau verify setelah kalian verify nanti kalian bakal diarahin ke halaman seperti ini cuy nanti kalian ikutin aja eh teksnya yang ada di atasnya seperti ini pick the dice pair with the same icon facing up nah ini artinya kalian disuruh milih icon yang sama cuy misalnya kita coba lihat icon yang sama itu ada dimana ya tunggu-tunggu gua masih agak harus ini harus teliti lebih banget pokoknya cuy ini icon yang sama itu ini cuy nih 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 kan sama nih sama-sama gambar kipas namun warnanya berbeda ini untuk mengetahui bahwa kita itu manusia atau robot gitu cuy jadi kalian harus tepat ini kalau nanti disuruh pilih juga ini tapi bahasa Inggris ya cuy bahasanya kalian harus bisa ngertikannya kalau kalian nggak bisa kalian translate aja nanti di Google cuy nah oh ya gua lupa ini disini untuk yang Aduh tadi udah sampai mana cuy karena tiba-tiba perekaman gua mati cuy gitu Aduh disini lanjut kita pilih ke kalau kalian nanti gua saranin kalian isi usia kalian di atas 7 tahun cuy karena ini game untuk usia di atas 7 tahun jadi kalian ikutin aja saran gua kalian nanti kalau kalian isi di bawah 7 tahun kalian bakalan nggak bisa main game ini cuy makanya ikutin aja saran gua cuy nah setelah itu langsung aja kalian buka aplikasinya cuy ini aplikasi Aduh tadi HP gua itu memorinya full cuy jadi nge-lag coba kita bersih-bersihin dulu cuy nge-lag banget tadi makanya perekaman yang mati gitu setelah itu kalian buka aplikasi Roblox gampang banget pokoknya cuy buka aja aplikasi Roblox nya dan nih loading kita tungguin aja cuy pokoknya ini free ya dan gratis serta aman untuk dimainkan untuk anak-anak ataupun orang dewasa Widih Oke kita tungguin roll loading dari Roblox nya sendiri cuy kita lihat ini tergantung sinyal ya kalau sinyal kalian bagus ini bakalan bagus bagus juga cuy Oke nanti kalau udah selesai login itu seperti ini langsung tampilannya berarti kalian udah berhasil C kalau kalian mau setting setting nanti bisa klik titik tiga yang di bawah nih kalian bisa pilih profil dan disini nanti kalian bisa setting setting karakter kalian mau kalian ubah bisa menjadi karakter yang seperti apa bisa cuy tergantung sinyal sih gua disini agak nge-lag HP nya cuy ada memorinya udah full banget sini nih profile Oke sini nanti ada gambar orang dan kita bisa setting setting cuy ini gampang parah sih pokoknya jika kalian mainnya nih 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 kalian bisa setting setting mau ganti orangnya yang kayak mana mau ganti ekspresi mukanya yang kayak mana bisa semua dari sini cuy Oke ini apa ini lagi headphone nanti aja lainnya disuruh tambahin nomor handphone atau email Cina sini kalian bisa ganti-ganti aja ini nih nih banyak banget pilihannya gua sih udah fix sama itu udah keren banget pokoknya ya udah kece lah setelah itu disini kalian bisa langsung cari aja disini cuy nah pencarian terus cari Indonesia misalnya Oh ya cuy sebelumnya kalian follow dulu gua di Roblox andrea143e cuy kita berteman ya cuy disitu biar kita berteman di Roblox juga Indonesia kita cari Indonesia nanti server-server Indonesia bakalan langsung keluar cuy jadi nggak ribet lah pokoknya nih disini ada banyak banget server Indonesia ini nih servernya keren nih cuy rame banget di dalam sini udah 1 juta orang cuy yang mainin wih mantep banget ini server Indonesia terkeren nih 1,6 juta orang yang udah mengunjungi server Indonesia nih cuy ini di dalamnya ada mobil-mobil Indonesia banyak banget banyaklah pokoknya cuy tapi disini kalian cara mainnya tuh gini cuy nih nih yang warna hijau gambar play di bawah itu itu cara mainnya cuy klik aja nanti kalian bakalan disuruh nunggu cuy untuk masuk ke servernya tapi itu harus butuh kuota yang besar banget eh maksudnya cepatan sinyal yang stabil gitu cuy sinyal gua sendiri nggak stabil jadi gua bisa mainin yang agak ringan lah gitu untuk yang agak ringan itu ada car driving Indonesia ini ini server Indonesia juga disini langsung aja kita klik yang hijau tapi disini agak sepi sih cuy nggak serah mesmaluk ini tuh yang ada jalanan becek itu cuy ini disini car driving Indonesia by lemon so langsung aja kita tungguin cuy ini memang agak lama mungkin ya tergantung sinyal cuy jujur sinyal gua sendiri kurang enak sih kurang baik lah oke kita tungguin dulu disininya biasanya agak lama cuy ini berarti disuruh sinyal sih ini biasanya kalian jangan keluar saat di tampilan seperti ini karena ini loading cuy bukannya ngebak atau apa nih loading loadingnya agak lama tergantung sinyal kalian nih udah mulai berubah warnanya berarti udah mulai memasuki server servernya gitu tapi ya tergantung sinyal sih seperti gua bilang nih nih udah masuk ya oke kalian mainnya miring aja cuy cara main miring kalian matiin dulu rotasi layar aduh 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 oke oh dia miring sendiri ya dia miring sendiri kalau udah di dalam gamenya mantep ini pokoknya Roblox sih kalian tinggal main-main aja cuy sih kalau udah kayak gini nih nih kalian tinggal langsung gas aja cuy disini yang server kemarin sih oke ini udah masuk di dalam gamenya itu udah ada mobil-mobil Indonesia dan ini nih lagi ngedownload kalian tungguin aja cuy ini lagi loading-loading nih orang-orangnya jadi belum fix nanti kalau udah fix langsung udah keluar sendiri cuy jadi sampai sini aja kalian bisa main-main aja cuy bebas terserah kalian mau ngapain aja di sini boleh jadi sini ada kenter nih warnanya masih putih semua ya dan jalannya kita masih terbang gitu karena dia belum fix loadingnya kalian tungguin aja ntar juga warnanya berubah sendiri dan loadingnya gampang lah ini tergantung sinyal sih sinyal gua juga seperti gua bilang kurang enak untuk dimainin game-game seperti ini cuy jadi ya subscribe channel nih karena next kita bakalan main Roblox atau main game-game bus lagi cuy jangan lupa share teman-teman kalian cara main Roblox Indonesia dan bisa pakai kenter cuy itu untuk kenternya udah berubah warna ya kita udah bisa pakai kenter juga dan ya kalian bisa bebas lah mau ngapain aja di sini cuy oke subscribe channel nih dan share teman-teman kalian ya sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya ya